Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya akan berbagi sedikit Tentang caranya kita mengatasi Keeroran pada Akun ajan kita ya Pas kita mengajukan Monetisasi Di langkah 2 Ternyata malah error Ini kebetulan ada teman kita ya Dia cat ke saya Bang akun saya error Dan dia katanya Sudah dialihkan Di identitas yang beda-beda ya Tapi tetap Masih saja error Di sini ini Pesen saya ya untuk kalian semua Kalau kalian Mengalami hal seperti ini ya Misalnya kita daftar monetisasi Di langkah 2 ini Misal error Kita jangan Dan main asal hapus di payment Dan masih banyak teman kita itu Yang mengikuti Cara-cara saya itu Dan sharing pribadi Tetap saja Belum paham secara detail ya Karena untuk urusan adsen ini Kita itu harus benar-benar detail Ngeceknya itu di email-email yang masuk Karena disitu kita kan Mencari jejaknya yang ada Kiriman pesan Masuk lewat email Di akun kita ya Dan teman kita ini Sudah dihapus Untuk google paymentnya Dan dialihkan ke adsen yang baru Adsen fresh Alamat identitas yang baru Tapi masih saja error Jadi untuk langkah-langkahnya itu Untuk pertama Disini kalian Langsung klik saja Untuk diperbaiki di adsen Tujuannya ini Kita mencari jejak pertama Jejak yang error di akun ini ya Yang pertama maksudnya Jadi langsung Jangan ubah pengaitan Karena kalau disini Urusan kita di bagian Perbaiki di adsen ini Belum beres Meskipun kita ubah pengaitan Di identitas yang lain Saya jamin akan tetap error ya Karena jejak di akun utama ini Ini masih nyempel Masih melekat Untuk payment yang pertama Atau ajan yang pertama Dan kalau kalian mau login Usahakan sinkronisasi Akun kalian Akun ajan ada di akun email yang mana Atau akun google yang mana ya Kalian sinkronkan dulu Sebelum kalian mau proses Kalian habis data di chrome Kalau kalian bukanya lewat chrome Kalian habis data dulu Setelah habis data Kalian sinkronkan lagi Di akun kalian Yang untuk kalian mau perbaiki Jadi kalau tampilan seperti ini Kalian klik saja di bagian ini ya Perbaiki di adsen Jangan langsung ubah pengaitan Kalau ntar diubah pengaitan Meskipun beda identitas Karena sekarang youtube kan makin ketat Ntar tetap akan terjadi error Jadi disini kita cari jejaknya dulu ya Klik saja perbaiki di adsen Dan secara otomatis kita akan dibawa di tampilan Seperti awal kita mau bikin akun adsen Dan disini ini Kalian jangan bingung dulu ya Jangan kaget Kenapa saya kok dibawa di tampilan Seperti awal Saya mau bikin adsen Karena disini ini Pihak google itu Tetap menyimpan data kita yang pertama ya Meskipun kita Sudah hapus payment Karena urusan di akun youtube ini kan belum beres Sepenuhnya belum beres Jadi kalau kita ubah pengaitan tetap tidak bisa Nah setelah itu kita klik dulu Mulai Dan setelah kita dibawa di tampilan seperti ini Ini kan kita dibawa di tampilan akun-akun kita ya Misal kita Menyimpan akun google Ada 5 atau 10 di satu hp Disini kita pilih salah satu akun kalian Yang error tadi ya Kalian klik Jadi kalian harus pahami disini Akun adsen kalian itu ada dimana Dan misal kita dibawa di tampilan seperti ini Untuk di bagian situs anda ini Kita kosongkan ya Karena apa Teman kita ini dulu daftar akun adsen itu Sebelum 1K dan 4K Karena disini kita mengisi situs itu Bukan situs youtube ya Maksudnya bukan link youtube Tapi disini ini website Atau kita kalau mainan blog ya Saya buka akun adsen teman kita ini Karena saya mau mencari jejaknya dulu ya Disini kita cendak saja ya Saya belum punya situs Setelah itu di bagian Dapatkan lebih banyak manfaat dari adsen Ini kita klik yang atas Untuk negara Kita pilih Indonesia Setelah itu kita scroll ke atas Disini kita scroll sampai mentok bawah Di bagian kotak ini Kita centang Lalu kita klik mulai gunakan adsen Ini tujuannya saya itu Mau membuka Akun adsen ini ya Karena meskipun kita ubah pengaitan Tetap tidak bisa ya Nah Untuk disini ini Kalian jangan bingung ya Kenapa kok tampilannya seperti ini Karena tampilan seperti ini Kita dulu daftar akun adsen sebelum 1K dan 4K Jadi adsen ini sebenarnya untuk blog Tapi juga aman untuk youtube Tetap sama ya Dan disini di bagian pembayaran Ini kita klik saja Masukkan informasi Nah disini ini kita masukkan Informasi pribadi kita ya Harus sama persis dengan Alamat di KTP Yang untuk kita daftar Jenis akun kalian pilih perorangan Jangan bisnis ya Kalau bisnis Ntar kalian akan ribet Pas verifikasi setelah kalian mendapatkan 10 dolar pertama Untuk nama Ini nama resmi identitas kalian ya Yang di KTP Dan baris alamat satu ini Kalian isi alamat kalian dengan detail Sama persis dengan alamat KTP kalian Untuk baris alamat dua ini Kalau di alamat satu sudah cukup Kalian gak usah isi Dan untuk kota provinsi Kode pos nomor HP Ini harus pakai kode negara Setelah itu kita klik kirim Nah disini sudah tercintang hijau ya Dan misal untuk di bagian situs Hubungkan situs anda ke adsen Disini ini kalau kita memonetisasi Untuk youtube Kita gak usah isi disini Setelah kita perbaiki di adsen Disini kita bisa klik ubah pengaitan Klik lanjutkan Nah disini ini kita masukkan Di channel yang ini ya Yang barusan kita perbaiki Untuk akun adsennya Klik berikutnya Terima kasih Aduh Ini orangnya gak standby ini Gimana ini Aduh Kok malah ditinggal ini Nah jadi untuk teman-teman itu Misal akunnya yang saya perbaiki Itu harus standby ya Sebelum saya cabut semua itu Harus standby Karena saya akan minta kode-kode Dari Yang diperbaiki ya Nah dia udah buka ya Dan misal sudah dibawa di timeline seperti ini Kita klik saja di bagian Apakah sudah anda Memiliki akun adsen Nah disini kita klik Kita pilih saja Ya saya sudah memiliki akun Klik lanjutkan Nah kita pilih Akun google yang tadi ya Dan secara otomatis Ntar kita akan dibawa Di tampilan seperti ini ya Karena yang untuk langkah pertama tadi Kan kita sudah perbaiki Dan disini Kita sudah bisa masuk Di akun yang tadi ya Dan secara otomatis Situs anda Nah disini ini kan Situs youtube Link youtube Kalau yang tadi itu kan Tidak ada Untuk situs youtubenya ya Lalu kita klik saja Setujui pengaitan Ini kalau akun kalian itu Error error dan error Disini kita gak usah Kita ngapa-ngapain Ntar akan dibawa Di tampilan saya sendiri ya Mengalirkan anda Ke youtube Nah disini kita Cuman santai saja Secara otomatis Kita ntar akan Dibawa di tampilan Beranda Atau bagian Monetisasi youtube studio kita Nah disini kan sudah Dalam proses ya Dan misal ini ntar Masih error Itu malah saya semakin Gampang mencari jejaknya ya Karena kan yang punya channel ini Kan bingung Pas saya tanya itu Ada kiriman email apa saja bang Dia kan belum paham ya Atau bingung Makanya saya Pakai cara yang ini Saya perbaiki dulu Di ajannya itu Saya mencari jejaknya yang awal Lalu saya ubah Pengaitan Untuk di akun yang awal Karena pas dia sudah Ubah pengaitan Di setiap identitas yang beda Tetap error Dan untuk di langkah dua ini Kita coba Tunggu dulu ya Semoga saja Di sini berhasil Dan tidak ada satu hari Sudah ada balasan ya Bang daftar kedua Sudah berhasil Nah Di sini Untuk langkah dua Sudah berhasil Coba kita cek Di youtube studio Channel punya Kawan kita ini ya Nah Ini ya Sudah selesai Dan untuk di langkah tiga ini Biar cepat prosesnya Disetujui monetisasinya Kita harus kirim formulir Ke tim youtube ya Kita tulis saja Kayak gini ya Halo tim youtube Nah kayak ini ya Untuk kalian yang misalnya Bingung Kalian bisa Inbox saya Di instagram Ntar saya kasih tau Kalau ada yang bingung Untuk ini ya Untuk link pusat Bantuan youtube ini Ntar juga saya taruh Di deskripsi video ini Jadi kalian tinggal klik ya Disini kita masukkan Judul Request Monetisasi Channel youtube Dan untuk di bagian Tambahkan detail ini Kita masukkan saja Yang ini ya Kita tempelkan disini Di bagian kategori ini Kita klik Monetisasi Dengan iklan ini ya Lalu klik berikutnya Scroll ke atas Klik lainnya Lalu klik Langkah berikutnya Setelah itu Kita scroll lagi ke atas Klik langkah berikutnya Di bagian Platform Disini kita Pilih saja Android Karena saya akan menggunakan HP Dan untuk di nomor 2 ini Kita pilih saja Creator Lalu klik langkah berikutnya Klik posting Nah disini Akan ada jawaban ya Tujuannya kita Mengirim formulir ini Biar di langkah Nomor 3 ini Cepat diproses Dan bisa cepat Monetisasi Semoga di Cara sederhana ini Bisa membantu Untuk kalian semua Intinya untuk kalian Tersemangat Jangan tumbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton